ada-ada denganmu lagi, lagi, lagi kalau gini, iya staget ya jadi teman-teman iya staget saya jadi teman-teman di kesempatan kali ini di ulas produk ulasin dong dok 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 dong 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 jadi teman-teman di kesempatan kali ini ulas produk kita akan membahas sebuah produk yang mungkin diantara yang lainnya produk ini adalah produk yang paling sempurna sampe gak nge saya jadi produk kali ini adalah sebuah produk yang sangat sempurna karena produk ini gak pake dong dong ini dong ini adalah sebuah produk dong dong yang sangat sempurna karena bukan merupakan ciptaan manusia ini sangat luar biasa ya jadi mungkin kita awali dari ada kasus ya jadi ada kasus bahwa senior saya Panji Prakiwaksono itu dia bikin tweet begitu ya intinya dia itu kemudian dari tweetnya disimpulkan sebagai bukan disimpulkan tapi banyak berita-berita yang bilang bahwa dia itu adalah bos yang arogan mungkin ada hal yang perlu diluluskan begitu Cuk bahwa stand-up komedian yang biasanya tertawa bercanda di depan layar seperti ini hey nah kayak gitu misalnya stand-up komedian yang biasanya bercanda di belakang layar eh di depan layar itu belum tentu atau bahkan bisa dibilang di belakang layar tuh kita udah udah bosan bercanda dan kami ini bukan manusia yang bercanda di setiap waktu mungkin itu yang kadang orang tuh lupa begitu bahwa apa yang ditampilkan seseorang di layar kaca itu bukan berarti dia seutuhnya mungkin tidak bohong mungkin tidak dibuat-buat tapi itu bukan dia seutuhnya ada bagian-bagian manusiawi lainnya yang juga dimiliki oleh banyak manusia lainnya yang juga kemudian dimiliki oleh si komik tersebut gitu oleh seseorang yang menampilkan sebuah karakter di depan layar kalau Panji Peragiwaksono berbicara tentang bagaimana cara dia memperlakukan karyawannya dalam tanda kutip hanya sebagian yang diceritakan itu juga bukan seluruhnya yang kemudian langsung disimpulkan oleh seluruh orang ya walaupun mungkin ada salahnya juga karena itu yang coba untuk ditunjukkan di twitter ya saya ingin berbicara mengulas sebuah produk kok dong yang juga dimiliki atau yang dibicarakan oleh Panji Peragiwaksono maka teman-teman ulas produk kok pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas hamba sahaya ini dia ini maksudnya apa? ini maksudnya apa? pelindung pelindungnya ini maksudnya ini maksudnya grip grip motor ya? grip motor oke luar biasa jari teman-teman lagi gak aktif lagi belum isi pulsa kenapa? dia pejabat apa? langsung gitu jarpis ini tulisannya apa ini? kalau itu kan tadi jarpis kalau ini apa? hamba sahay 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 jadi teman-teman Jupri ini adalah apa ya? dia ini adalah anak gembala Jupri adalah anak gembala ada ini manual bisa si besinya manual ini hamba komedi banget ya Allah gue gak minta loh Jupri di gini ini sejati lo begini sendiri gue kayak Jup Jup gue pengen normal-normal aja tadi ya kan? ngobrol gitu ngulas ngulas karyawan lihat ya kan? ini dia tiba-tiba gede secara coret badan gue cuma minta buka baju loh tadi Jup tadi sama saya iya 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 kalau misalnya dibilang panji itu dia di belakang layar dia dimanding dimanding ya sebetulnya mungkin dimanding apa dimanding? dimanding itu pakai sabun iya bersih dimandingin sebetulnya dimanding apa sebetulnya dimanding itu apa? meminta begitu jadi nuntut menuntut nah gue juga sebenarnya nah makanya gue pengen ternyata gue gerak gak butuh ya yang kiri gue belum belajar sih ntar gue belajar di dia kuping bisa gak? ha? kuping gak bisa iya bisa karena berbicara berhubungan dengan panji itu panji pragui kaksono ya bang panji ini gigi gue gigi gue kotor banget nih ntar gue suka gigi dulu ya astagfirullahaladzim jadi jadi ya nah berhubungan dengan panji tadi yang katanya dimanding dan itu juga udah diklarifikasi ya di videonya Radit gitu nah gue pengen ngomong bahwa ya sebetulnya gue gak tau komik yang lain yang gue rasa sih kawan-kawan gue juga gak segitu asiknya ya maksudnya gak seasik yang dia hai gas gue lagi makan nih gitu kayak pras teguh ya dia juga kalo lagi capek tiba-tiba ada yang noyor palanya balik mukul hahaha gue lagi capek nih kantuk nah sebetulnya gue juga kalo di kantor kayak gini gue kalo lagi waktu kosong kayak gini ya ya bebas gitu cuman pada saat jam kerja ya sama terus jam kerjanya juga kan itu beda-beda ada ada yang jam kerjanya tuh 8-5 gitu 8-5 kalo di kita gak 8-5 sih Ucup gak mau bangun pagi yaudah jam 10 sampe jam 6 jam 10 sampe jam 6 terus ada kayak titrah yang megang kamera nah dia gak mungkin nih kerjanya tuh 10 sampe 6 juga karena dia ngeditnya kadang malem kadang siangnya jalan-jalan terserah dia yang penting targetnya capai gitu kadang ngedit sampe pagi siangnya tidur bangun-bangun meninggal nah kalo Jupri kan karena dia sifatnya manajing ya apa sih kerjutnya bari kerjutnya bari jadi emang gak ada ininya ya gak ada waktunya gak ada liburnya bukan gak ada libur sih waktu liburnya tuh gak jelas jadi kalo mau jalan-jalan ya gak ada Sabtu Minggu gitu lah kalo mau jalan-jalan seenggaknya semua berjalan dengan normal ya sama gue juga gak ada istilah hari libur jadi ya liburnya tuh ya ya libur aja kalo lagi ada pengen jalan sama cewe gitu Jupri besok cabut gitu si Ucup pengen install windows padahal ngebutuh liburan banget gitu install windows kan menyenangkan waaaaa loading Jup menurut lu gimana Jup? apakah seorang komik itu juga harus cengengesan juga di luar layar gitu di belakang layar enggak harus sih eh sebijak nih jenggotnya ganggu nih jadi gue kenapa? nah jadi teman-teman dari semua itu disamping saya sudah ada sebuah produk kok dong yang dia langsung diciptakan oleh produsen semua manusia yaitu orang tua saya gak semua manusia dong lahir dari perut mak lucu jadi produk kok dong kali ini bernama Jupri apa? Jupri nah jadi teman-teman Jupri ini adalah sebuah produk kok yang dia ini bisa melakukan apa yang kita inginkan ini tau lu kita nunggu kapal lewat beli pesawat oh iya pesawat pesawat kalau lu sebut terbang dia terbang yang mana dia kapalnya yang lupa itu terbang terbang apa iya namanya pokoknya terbang malasik juga terbang malasik leah iya kali uter ya? kalau leah gitu uter usus terbang oke oke seneng banget itu nasi kucing wah modal hahaha nah Jupri ini adalah apa ya dia ini adalah sebuah alat hahaha untuk melakukan semua yang diinginkan para bos angkat akan kalian hahaha hahaha coba 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 mana giginya hahaha hahaha nah nah Jupri ini adalah sebuah produk yang menurut gue ini sangat apa ya gue sangat rekomendasikan buat temen-temen yang pengen punya karyawan Jupri ini adalah sebuah karyawan yang sangat bisa diandalkan dia bisa tidak tidur dia bisa bekerja 24 jam kita hanya perlu menyiapkan asuransi ketika dia tipes hahaha sama sabu hahaha gak tidur-tidur tuh efeknya 2 hari gak tidur hahaha hahaha lu pernah kagak bang hahaha Ucup ada pertanyaan? ada pertanyaan silahkan Ucup pertanyaannya untuk para bos di luar sana kan bingung tuh mau mendapatkan Jupri ini bagaimana dan beli dimana harganya berapa oke jadi pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan Jupri dan beli dimana bagaimana cara mendapatkannya jadi pertama kali gue ngeliat Jupri itu dulu waktu dia stand up terus gue ngeliat kayak ada sebuah potensi dia lucu banget sampe gue berpikir ini nih apa-apa hahaha hahaha gue pengen pakai pancel yang kemarin lu semua udah denger hahaha hahaha jadi gue ngeliat Jupri lalu kemudian gue ngeliat ada sebuah potensi seterap komedi gitu ayo sini gabung sama gue di seterapuin era gabung terus gue mencoba apa namanya luar panah enggak gitu sih traktor pokoknya gue ajarin semua yang gue punya gitu gue kasih semua yang gue punya gue bantu dia segala yang gue punya terus sampe dia masuk TV terus sampe masuk ke kompetisi yang akhirnya keluar juga gak jadi apa-apa akhirnya Jupri itu jadi karyawan di sebuah cafe gitu kemudian ternyata gajinya gak sedih lah cukup menyedihkan ketika gak denger gajinya Jupri setelah dia berjuang di TV selama bertahun-tahun gitu akhirnya gue tawarin dia buat masuk ke marketchaps gabung bukan gabung sih ya dulu belum ada apa-apa gue berdua sama Jupri gitu jadi kalo pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan Jupri begini adalah bentuklah sebuah jasa agar bisa mendapat loyalitas hahaha jadi kita harus memberikan sesuatu Jupri masuk TV gue yang rekomendasiin Jupri berantem gue yang panggil gue sidang eh sini damai lu semuanya Jupri sotoy gue yang ngomelin oh iya dia masuknya berantem sama Bahrul hahaha dia diobokin sama komik gue yang ngobrol sama dia apa masalahnya gitu intinya adalah bentuklah sebuah hutang jasa hahaha balas budi maka anda mendapatkan budak loyalty hahaha budak sumur hidup hahaha 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 Eh, jangan! Temen-temen adik kita, temen kawasaki gratis Mati dulu kameranya Mau nanya lagi? Luar biasa Tadi kan sudah tau cara dapetnya gimana Ada ga sih spesifikasi dari Jupy? Itu kan kalo mau beli sesuatu harus tau speknya dong Oke, nah ini yang sangat disayangkan Jupy ini ibarat, waktu kita kalo ngambil baru ya Jadi kalo kita ngambil baru, dia Jupy baru Emang dia layaknya hal yang belum pernah digunakan ya? Masih kosong Harus sabar ngejarinnya Masukin aplikasinya emang agak ribet Agak ribet Dia tuh awal kalo kita ngambil Jupy itu Dia memang tersedianya dalam mentium 4 Nah kita harus upgrade dikit-dikit gitu Mentalnya, pola pikirnya, cara dia bersikap, perilaku ke manusia lainnya Nah itu harus di upgrade sedikit demi sedikit emang Dan harus sabar, meminanya Baru dia bisa naik ke Jupy 2.0 Nah kalo sekarang gue akui lu udah 3.0, Jupy Sudah bisa berpikir tanpa dikasih tau Yang dulu mentalnya mental disuruh Sekarang sudah bisa nyuruh Bahkan Jupy dulu nih ya, luar biasanya Udah gue suruh buat nyuruh Dia tetep yang ngelakuin Jupy, itu nanti dipanggil aja Tukang rumput, dia yang potong rumput Ya Allah, kan buang waktu Ya pokoknya harus sabar gitu kalo kita ngambil yang baru Walaupun kalo.. Walaupun kalo yang second itu agak jarang sih ya Agak jarang kalo misalnya kita mau langsung dapet Jupy 3.0 itu agak susah Karena biasanya temen-temen yang ngambil Jupy yang baru ini Dia gak sabar langsung dibuang Karyawan goblok Cuma bedanya kalo Panji mungkin easy to fire ya Apa sih bahasa Inggrisnya Jup? Gak tau Gampang mecat gitu Mudah untuk memecat gitu Ada ikatan juga sama abang Panji Enggak kan, dia bilang begitu Memang dan dia mengakui itu Karena Panji, menurut Panji Ketika dia mecat orang Adalah ketika dia merasa bahwa Karyawan ini memang tidak satu visi dengan Panji Jadi daripada gue kesal terus sama lu Gue omelin terus Lu juga diomelin sama gue Dan lu juga Minat dan bakatnya tidak sesuai dengan apa yang gue butuhkan di kantor Bukankah lebih baik lu mencari kerjaan lain yang sesuai dengan minat dan bakat lu Lu juga akan menjadi manusia yang lebih dihargai Karena bisa bekerja sesuai dengan minat dan bakat Kalo gue sih sepakat sih Kalo gue sih menghindari lah Memecat ya Walaupun pernah dilakukan Itu juga bukan gue Jupri yang ngelakuin Jupri yang ngelakuin Dia gak ada laporan ke gue tiba-tiba datang kesini Gimana tuh orang Gak ada udah dipecat Agak kaget sih Gue agak kecewa Karena ternyata memang udah gak bisa lah gitu Kalo di kita tuh Minat bakatnya apa ya Kita sesuaikan dengan dia Kita buka kerjaan yang baru gitu Yang berhubungan dengan minat bakat Emang bakatnya itu dipecat bang Kemarin sih begitu Dia memang dikaji untuk dipecat Kalo apa tadi Nanya pertanyaan apa tadi Spek Speknya ya Agak susah Tapi kalo tadi bilang Panji itu suka marah-marah Sebenernya sama sih gue juga ya Gila Gila Lu pikir tau ini kalau orangnya saya happy Oh tidak Hahaha Kelemahan lu udah Iya bang Hahaha Sama sih sama aja sih Profesionalitas Kalo gak sesuai dengan Apa yang dibilang gitu Kalo gue sih paling sebel Kalo janji tanggal 12 gitu Tapi ternyata tanggal 12 belum kelar Taunya bisanya tanggal 16 Gue keselnya tuh Kenapa ngaret Kenapa gak dari awal lu janjiin tanggal 16 Gitu Dan ngaret kenapa gak diem aja Dan ngaret kenapa diem aja Kalo ngomong masalah Wah ada ada juga Kalo ngomong masalah Kalo ada masalah Kalo misalkan ada masalah Gitu emang Speknya Jupri kira-kira begitu lah co Gitu Agak kadang-kadang ya Jadi kak Kalo ada masalah langsung cerita Jangan sampe pas diminta Lu bilang Aduh ada ini Ada ini Gitu Jadi kalo di Marki Chaps ada Jupri Ada Ucup Ada Fitrah Sekarang ada Mulut Di Bandung juga ada Itu remote Istilahnya remote kan Iya Parto ya Udah gabung ke kita Begitulah temen temen Kalo di gue Gue juga demanding juga Cuman gue mencoba untuk membuat Suasana kekeluargaan Di luar jam kerja Tapi kalo di dalam jam kerja tetep aja Gue akan marah kalo Salah Karena buat gue marah juga bagian dari Reward and Punishment Itu bagian dari Reward and Punishment Jadi begitulah temen temen Ulas produk gak Ulasin dong Pada kesempatan kali ini Tapi sebelumnya ini gue sedih gitu ngeliat Jupri Gitu gue kasih kaos Tapi kayaknya udah gak lucu juga Gak usah deh pake gini-ginian Untuk aja di close Itu dia temen temen Ulas kalo pada kesempatan kali ini Gue Zawin Dan ini kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax